Tapi ada instastory kamu tuh yang tulisannya, I'm a very lucky woman, itu maksudnya apa? Ya kamu liat aja hidup aku, kurang beruntung apa, coba! Gua dujul gak sama kata-kata gue? Kita cuma pengen mancing supaya kamu ngomong kayak gini dulu. Aku wanitanya yang sedang jaga cinta, Kini membawanya selalu ke dalam hidupku. Dia khas ya? Dia ada ayunannya, ada ayunannya ya? Gimana tuh? Kalo A-nya Beyonce tuh... Kalo kamu nih, kalo gaya stylenya Raphael ini nih, korea ya? Korea apa, Jepang sih? Jepang, Korea. Garut, kembali lagi ke Mama Reza nih. Eh, kalo kamu terus siapa lagi selain kita di sini, siapa lagi? Banyak sama Rosa. Rosa. Terus, ayo dulu lupa. Oh, Steph Gerard dan Glenn Johnson. Oh itu yang luar negeri? Siapa? Siapa? Steph Gerard dan Glenn Johnson. Siapa sih? Nyanyi ya? Nenek sepask banget. 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 Di dunia ini maupun dunia lain, maupun dunia yang lain. Maupun dunia lain maksudlah apa? Sekarang banyak lagi hits, kok ngasih vlog-vlognya ke dunia lain. Oh iya tapi ini emang opi darah juga... Sama nih lagi hit sama kayak anak kamu yang kemarin abis menang kompetisi di Bangkok. Itu gimana ceritanya? Anak aku kemarin abis... Iya dia ikutan kompetisi di Bangkok, gimnastik gitu. Gimnastik. Lihat makanan-makanannya udah enak. Nia darat salvat juga enak juga. Tadi ceritain dulu soal Mika yang akhirnya... Yang nemenin kan kamu, Mas Ardi. Mama-mama mertua aku. Mama-mama mertua kamu. Kenapa jadi sekeluarga nemenin? Karena sekalian mau belanja. Itu kenapa sih akhirnya si Mika bisa kepilih ke... Jadi gini, dia kan ikutan extra-kulikular gitu ya. Di school-nya yang hal itu ya. After school activity. Nah dia ikutan gimnastik itu dia ikutan dari waktu year 1. Udah gitu terus... Karena udah year 2. Terus udah gitu dipilih nih. Nah ini nama-anaknya di-emailin. Nama anak-anaknya ini. Ada satu tuh nama Mika. Nama Mika dari situ udah gitu. Terus biayanya untuk kesitu untuk ikutan segini-gini-gini gitu. Yaudah dari yang nama terpilih itu... Yang mau yang willing untuk bayar pendaftaran di tiket iya. Ikutlah kesana gitu. Kenapa kamu dan Mas Ardi memutuskan untuk... Udah deh Mika kita ikutin aja. Karena emang dia semang banget sama gimnastik. Udah gitu menurut aku kalo kompetisi seperti ini. Itu kan bisa membuat anak itu semakin termotivasi. Apalagi kalo misalkan kompetisinya di luar negeri. Pertama juga dia bisa tau lawannya dari negeri-negeri yang lain. Lawannya dari negeri apa aja kemarin? Macem-macem ada dari negara Tuan Rumah. Thailand, Indonesia. Terus ada macem-macem deh. Pokoknya negara Asia atau? Negara Asia sih masih. Iya udah gitu terus. Kedua kalo di Bangkok kan kita bisa sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi aku juga semakin niat gitu. Mika waktu kompetisi di Bangkok itu akhirnya menang apa aja? Nah dari empat pertandingan, empat apa itu namanya ya? Turnamen. Iya kayak pokoknya yang satu naik bar gitu-gitu. Aku gak tau namanya apaan. Pokoknya empat itu. Empat macem. Empat macem. Tiga dapet emas, satu dapet silver. Semayang ya anak gua. Karena prestasi anak, prestasi ibu juga. Terus Mas Adi, Mama Mertua sama Nia. Wuh kita senang banget. Waktu nonton gimana? Terus kan aku kan biasa sebelum pertandingan tuh aku udah. Pokoknya nanti nih kamu jangan liat kanan-kiri gini-gini. Udah segala macem. Tiga pertama dia dapet emas. Terus dia ngeliat-ngeliat awan dia gitu-gitu. Pas dapet silver dia udah takut liat aku. Takut aku marah. Padahal udah tiga emas ya. Padahal gak apa-apa ya. Cuman aku emang ada, heeah gimana sih gitu. Tapi gak apa-apa. Tapi Nia perasaannya gimana sebagai seorang itu? Banggal lah. Aku juga disitu kan senyum-senyum. Karena kan ya itu tadi ya prestasi anak, prestasi orang tua. Jadi aku kayak liat dong ini gara-gara aku nih. Tapi kan kamu doang kan yang dikira kakaknya bukan mamanya kan? Iya tapi kalau yang disini tuh dia lebih gak enak. Karena beberapa klub-klub Indonesia juga banyak yang ikut. Jadi pada saat dia lagi latihan, Mika, Mika gitu. Jadi kan pressure ya kalau misalkan dikenal tau tiba-tiba gak bagus gitu. Eh tapi Nia, kalau si Mika ini ikut kompetisi seperti ini internasional. Itu dia disuruh kamu atau kamu lagi diri? Ayo senyum, senyum, senyum ya senyum ya. Ayo senyum ya. Jangan, jangan. Aku kali ya lebih ke, lebih ke, ikut gimnasiknya dia senang. Ikut kompetisinya mungkin lebih ke aku tadi. Kamu apa yang kamu bilang senyum? Harus dong kak, kamu kan udah pintar udah gitu. Jadi ya gapapalah. Terus gitu sampe situ juga, sampe situ juga kan hasilnya juga bagus gitu. Cuman nanti mungkin setahun aku pengennya dia sekali kali ya ikut kompetisinya gitu. Nah Mas Ardy bilang apa? Dia sih bagus, kamu bagus mendidik Mika gitu. Aku tuh langsung dapet ujian gitu. Hadiah apa gak? Dari mama-mama tua? Iya. Eh, bayan lah. Tapi dapet hadiah apa sih si Mika menang? Dapet, kan kita bilang kalau di Bangkok tuh murah-murah. Kayaknya banyaknya palsu ya. Dia minta mainan. Boleh mainan empat, tapi kita cari tempat yang murah-murah. Kenapa sih masih mikirin murah aja nih Bu? Soalnya kan yang lainnya sisanya buat aku. Kalau misalkan dia udah banyak yang bilang mama ntar aku jadi berkurang. Tapi kan di saat kompetisi ini berlangsung pas banget sama anniversary kamu sama Mas Ardy kan? Iya. Itu yang tahun keberapa? Tahun ke-9 lumayan kan temen lo nih. 9 tahun. Oke, matuh. Oke, matuh. Eh, tapi kamu dari Bangkok kita? Jangan gitu-gitu nanti banyak godoan nih. Kamu gimana tuh di Bangkok ngerayani gimana? Di Bangkok pagi-pagi kita breakfast berdua udah gitu terus. Tapi sebenernya sih biasa aja. Gak ada apa-apa. Katanya next turun di Bangkok itu apa tuh maksudnya? Sama yang jet pribadi yang tiba-tiba di dalamnya ada tas 2M itu apa maksudnya? Lu halu ya? Iya. Lu halu ya? Lu biar aja. Biar ngerang aja. Eh, tapi ada instastory kamu tuh yang tulisannya I'm a very lucky woman itu maksudnya apa? Ya kamu liat aja hidup aku, kurang beruntung apa coba. Lu hidungan tuh kata-kata gue. Kita cuma pengen pancing supaya kamu ngomongin hidung. Udah ke pancing. Coba kamu liat deh. Beruntung gak aku? Tapi selain kamu nih ada juga yang lebih beruntung dari kamu. Gak mungkin. Gak mungkin? Selain satu ini tetap di Ngopi Dara, Ngobrol Pagi, We Jedar, Emiah. Aku wanitanya yang sedang jaga cinta. Milih membawanya selalu ke dalam hidupku. Dia pas ya? Dia ada ayunannya. Ada ayunannya ya? Gimana tuh? Kalo A-nya Beyonce tuh... Ehhhhhh... 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 Eh? Tuj-ä topped opposition Yeah! Tuj Kalo A-nya Beyonce